Sejumlah pemuda dan anak-anak di desa PP Grobogan, Jawa Tengah terlibat saling lempar nasi lengkap dengan lauk pauknya. Uniknya, tak ada satupun dari mereka yang marah saat terkena nasi tersebut. Para warga mengaku senang karena terkena lemparan nasi tersebut diakini bisa mendapatkan keberkahan dan kelancaran rezeki. Di sebuah desa bernama PP Grobogan, Jawa Tengah, suasana unik terjadi ketika sejumlah pemuda dan anak-anak terlibat dalam tradisi saling lempar nasi lengkap dengan lauk pauknya. Meskipun terdengar aneh, namun yang membuatnya lebih menarik adalah reaksi dari mereka yang terkena nasi tersebut tidak ada satupun yang marah. Sebaliknya, mereka justru menyambut dengan senang karena meyakini bahwa terkena nasi yang dilempar akan mendatangkan keberkahan dan kelancaran rezeki. Tradisi ini menjadi perhatian karena di tengah aksi lempar nasi tersebut, suasana tetap penuh dengan tawa dan keceriaan. Para warga setempat mengikuti tradisi ini dengan keyakinan yang kuat akan manfaat spiritualnya. Sebelum nasi dilemparkan, doa bersama dilakukan oleh warga untuk memohon berkah dan kelancaran rezeki bagi mereka yang terlibat. Yang menarik, tidak semua nasi yang dilemparkan digunakan untuk permainan tersebut. Sebagian nasi diberikan kepada warga setempat untuk dimakan bersama, sementara sebagian lagi dibawa pulang sebagai simbol keberkahan yang diakini akan membawa keberuntungan bagi rumah tangga mereka. Tradisi unik ini menjadi contoh dari kekayaan budaya dan spiritualitas lokal di Indonesia, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun mungkin terlihat aneh bagi orang luar, namun bagi masyarakat setempat tradisi ini memiliki makna yang mendalam dan memperarat kebersamaan di antara mereka. Tawuran nasi Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!